Intro Shalom ibu bapak saudara Jemaat yang diberkati kristus Mungkin kita pernah dengar satu nama Hute Yang biasanya saat ini Kemudian orang Mendokumentasikan nama itu Johan Wolfgang von Hute Itu menjadi kute institut Di berbagai belahan dunia Pusat kebudayaan Jerman Ibu bapak saudara-saudara Pusat kebudayaan Jerman ini Hampir ada di seluruh belahan dunia Di negara-negara ketika orang mau belajar Tentang kebudayaan Jerman Maka orang akan datang ke kute institut Dan belajar tentang bahasa Jerman Belajar tentang seluk-beluk Sesuatu tentang Jerman Dan kemudian orang baru biasanya berangkat ke Jerman Pasca banyak belajar di kute institut Di Indonesia adanya di sekitar rumah sakit Kareles di Jalan Salemba Kute institut Ibu bapak Kute institut adalah sebuah lembaga kebudayaan Yang awalnya itu memakai nama Johan Wolfgang von Hute Dia adalah seorang novelist Seorang sastrawan Seorang humanis Seorang ilmuwan Seorang filsuf Jerman Gute adalah salah satu dari tokoh terpenting Dalam dunia sastra Jerman Dalam neoklasisme dan romantisisme Eropa Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 Nama gute sangat dikenal Karena itu sekali lagi Pusat-pusat kebudayaan Jerman Di berbagai belahan dunia Menggunakan nama itu Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Johan Wolfgang von Hute adalah Bahwa kesulitan kata Hute Akan membuktikan orang macam apa sebenarnya kita Kesulitan Akan membuktikan orang seperti apa sesungguhnya kita Bukan kesuksesan Kesuksesan dapat mengelabui banyak orang Tentang siapa kita sesungguhnya Kesuksesan, kejayaan, puncak-puncak Sukses dalam hidup ini Bisa membuat orang tidak mengenal Siapa kita sesungguhnya Bahkan tidak membuat kita mengenal Diri kita sendiri Ibu bapak, saudara-saudara Karena itu kutu katakan bahwa Kesulitanlah yang sesungguhnya mampu Membuat kita mengenal orang lain dengan baik Atau orang lain mengenal diri kita dengan baik Karena di tengah-tengah kesulitan Pressure, tekanan Spiritualitas seperti apa orang tersebut Sesungguhnya akan muncul Orang seperti apa sesungguhnya dia Itu akan nampak bukan di saat-saat ia sukses dan jaya Tapi justru di saat-saat ia berada Di titik-titik nadir terendah dalam hidup ini Nah bapak, ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus Kalau kita kemudian memahami apa yang dikatakan Oleh Gute itu dan kita refleksikan dalam perjalanan hidup kita Sebagai kekristenan, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat Modern, bahkan post-modern Hari-hari ini Maka saya dan saudara-saudara sedang diajak Untuk membaca Injil Matius pasalnya yang ke-18 Secara khusus ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 hari ini Ibu bapak teks ini bukan teks baru buat kita Dari sonda school, kita masih kecil Kita sudah sering mendengar kisah ini Kisah yang romantis karena apa? Karena kalaupun nakal, kalaupun salah-salah jalan Kalaupun kemudian menyimpang Maka kita pasti akan dicari Itu yang dengan cepat orang akan membaca teks ini Teks ini sangat romantis karena apa? Karena di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesatan-kesesatan Yang dialakukan dalam kehidupan ini Maka selalu ada tangan yang terulur Dengan cepat orang akan mengatakan hal itu Tapi bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus Apakah sesederhana itu teks ini mau bicara bagi saya Bagi ibu bapak saudara-saudara Jemaat Tuhan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Narator Injil Matius, penulis Matius Mengatakan begini Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya tersesat Tidakkah ia akan meninggalkan Yang 99 ekor di pegunungan Dan pergi untuk mencari yang tersesat itu Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau kita memperhatikan maka teks Matius ini memang sangat berwarna Yudaism, Yahudi Tekst Injil Matius itu sangat berlatar belakang Yahudi Ibu bapak Karena itu perhatiannya yang khusus Ialah untuk menempatkan Yesus dari Nasaret Dengan berbagai tradisi umat pilihan Allah Dan menunjukkan baginya bahwa Yesus mau membaharui Ikatan-ikatan dengan tradisi-tradisi ini Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus Karena itu kisah dalam seluruh narasi Injil Matius itu Mau menggambarkan bahwa Yesus dari Nasaret adalah Yesus yang mengasihi semua orang Lintas batas Even dia Yahudi Maupun dia bukan Yahudi Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Kristus Karena itu pertanyaannya adalah Bagaimana pendapatmu Jika seorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya tersesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor Di pegunungan Dan pergi mencari yang tersesat itu Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus Sebuah pernyataan yang bisa jadi Sangat berbeda dengan konteks kebanyakan Manusia modern Juga manusia pada masa itu Ibu bapak mengapa? Karena biasanya orang berpikir Udah lah Kalau kemudian ada 100 100 itu kemudian 1 hilang 1 terlepas Masih ada yang 99 Kalau ada 1 yang pergi Yang 99 kan masih lebih banyak Karena itu yang 99 ini Yang harus menjadi concern Dari setiap orang Bapak ibu yang diberkati Kristus Tapi teks ini Justru mengatakan Sebuah logika terbalik Yang Yesus mau ajarkan Di tengah-tengah konteks Yudaisem yang pada saat itu ada Yesus justru Lewat penulis Injil Matius mengatakan Bagaimana pendapatmu Jika seorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya Tersesat Ibu bapak Sudara-sudara jelas Jumlahnya 1% Dari yang ada Dan 1% itu yang kerap kali diabaikan 1% dianggap sebagai angka yang kecil 1% bisa dianggap sebagai angka error Dan kemudian Tidak perlu diperhitungkan Ibu bapak yang diberkati Kristus Tapi teks ini justru mengatakan Bukankah Ia akan meninggalkan Yang 99 ekor Di pegunungan Dan pergi mencari Yang tersesat itu Di pegunungan Sebuah konteks Yang dalam tanda kutip Tidak pernah bisa diketahui Apa yang akan terjadi Pada yang ke 99 itu Bapak ibu Sudara-sudara Tapi dia meninggalkan Yang ke 99 itu Mengapa? Karena yakin Bahwa yang 99 itu Tidak akan tersesat Mengapa? Dikatakan Dan secara eksplisit Disebut sebagai pegunungan Sebuah konteks Dimana orang gak tahu Akan berbagai hal Bisa terjadi di sana Ibu bapak yang diberkati Kristus Sudara-sudara Dan anak-anak Yang disayang Tuhan Tapi teks ini Dengan jelas mengatakan Dia akan meninggalkan Yang 99 Mengapa? Karena yang 99 Bukan tidak ia kasihi Bukan tidak menjadi Perhatiannya Tetapi ia yakin Betul Yang 99 ini Tidak akan tersesat Dan karena itu Ia meninggalkan Yang ke 99 ini Dan kemudian mencari Yang satu Yang tersesat ini Bapak ibu Sudara-sudara Yang diberkati Kristus Apa yang mau dikatakan Dari situ? Yesus Kencen Pada Yang lemah Yesus Memperhatikan Dan mempedulikan Yang terbatas Yang berdosa Yang punya Kelemahan Yang kerap kali Gagap Dan gugup Ketika menghadapi Hidup Dan mengambil Pilihan-pilihan Yang salah Dalam hidup ini Dan Yesus Memperhatikan Itu Ibu bapak Yang diberkati Kristus Tapi bukan Berarti Yang 99 Tidak dikasihinya Bukan Berarti Yang 99 Tidak mendapatkan Perhatiannya Sekali lagi Karena ia yakin Betul Yang 99 Ini Dia akan tetap Berjalan On the track Dalam hidup ini Bapak ibu Sudara-sudara Yang diberkati Kristus Ayat 13 Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Jika ia berhasil Menemukannya Yang satu Yang tersesat tadi Lebih besar Kegembiraannya Atas yang Seekor Itu daripada Atas yang Kesembilan Puluh Sembilan Ekor Yang tidak Tersesat Mengapa Karena tadi Ia sudah mengambil Keputusan Ia sudah melangkah Pergi Ia sudah Menyesatkan Diri Ia sudah Tersesat Ketika ia Menemukannya Sukacitanya Kegembiraannya Orang yang Memiliki Hal yang tadi 100 ekor Domba tadi Dia akan Kegembiraannya Sukacitanya Jauh lebih besar Daripada yang 99 Sekali lagi Bukan karena Ia tidak mengasihi Yang ke 99 Bapak ibu Sedara-sedara Karena ia Menemukan yang Hilang Karena ia Bisa membawa Pulang yang Tersesat Ibu bapak Yang dikasihi Kristus Ayat 14 Katakan Demikian juga Bapamu yang Di surga Tidak Menghendaki Salah Seorang Dari yang Kecil ini Hilang Bapak ibu Bapak ibu Sedara-sedara Anak-anak Yang diberkati Oleh Tuhan Ayatnya Yang ke 14 Mau menegaskan Bahwa Ia Tidak Menghendaki Demikian juga Bapamu yang Di surga Analogi di atas Ayat 12 Sampai 13 Itu Kemudian Dilekatkan Pada Kepribadian Yesus Pada Yesus Yang kemudian Juga Sama Seperti itu Gak pernah Berkenan Tidak pernah Menghendaki Salah seorang Dari yang Kecil ini Hilang Salah seorang Siapapun Yang hilang Ia tidak pernah Menghendaki Nah pertanyaan Reflektif yang saya Dan ibu bapak Sudara-sudara Di minggu Prapaskah Hari ini Mau kita renungkan Adalah apa maknanya Di tengah perjalanan Hidup kita Sebagai gereja Apa maknanya Di tengah-tengah Perjalanan hidup kita Sebagai kekristenan Sebagai orang Kristen Hari-hari ini Di tengah-tengah Perjalanan hidup Sudara dan saya Cemaat Tuhan Saya dan Sudara-sudara Sedang diingatkan Bahwa Dalam konteks Masyarakat Yang makin hari Dengan berbagai macam Perubahan Dan pergeseran Budaya yang ada Kita menjadi Orang-orang Yang ada Di tengah-tengah Budaya Digital Tapi juga Budaya Yang membuat kita Kemudian Melihat banyak hal Keinginan-keinginan Untuk menjadi Segala sesuatu Ingin cepat Budaya Instan Itu muncul Dalam diri kita Orang ingin Cepat lulus Nggak peduli Pada pilihan-pilihan Yang diambil Dalam hidupnya Orang ingin Cepat kaya Nggak peduli Pada jalan-jalan Apa untuk Sampai pada kaya Kaya Nggak salah Ingin cepat lulus Nggak salah Ingin cepat sukses Nggak salah Tapi Bagaimana Cara kita Menempuh Jalan-jalan Sukses Kaya Lulus Dalam studi kita Itu di tengah-tengah Pilihan-pilihan hidup Yang kita Saya dan ibu bapak Sudara tempuh Ibu bapak yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Sesat bukan sekedar Ketika kita pergi Meninggalkan Tuhan Tapi ketika kita Mengambil pilihan-pilihan Yang bertentangan Dengan kehendak Tuhan Sesat bukan hanya Sekedar ketika kita Kemudian konversi Berpindah agama Tapi juga ketika kita Melawan Tuhan Menyesatkan diri kita Dan mengambil Pilihan-pilihan Yang bertentangan Dengan apa yang Tuhan kehendaki Ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Berapa banyak Hari-hari ini Orang ingin cepat Kaya Ingin cepat Sukses Dan kemudian Menghalalkan Segala cara Untuk hidup Daripadanya Untuk melakukan Pilihan-pilihan itu Ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Ada banyak Orang Anak-anak muda Bahkan juga kita Orang-orang yang Sudah dewasa Kemudian terjebak pada Sindrom minority Minoritas kompleks Ya saya kan Kristen Jadi kalau saya Enggak sukses Itu karena saya Pikul salib Pertanyaannya Ketika kita hidup Kita beneran Pikul salib Kita beneran Melakukan sesuatu Sejalan Dengan kehendak Tuhan Ataukah Kita enggak sukses Di dunia kerja Karena dalam perjalanan hidup ini Orang lain masuk jam 8 Kita masuk jam 10 Enggak ada ya Di Maranatha yang begitu ya Masuk kerja Maksudnya ya Orang lain Mesti masuk kerja Jam 8 Dia masuk jam 11 11 siang baru masuk Kemudian bilang Saya enggak sukses Karena pimpinan saya Itu enggak suka orang Kristen Padahal etos kerja kita buruk Berapa banyak orang Kristen Dengan etos kerja buruk Kemudian berharap bahwa Sesuatu bisa berubah Dalam hidup ini Berapa banyak mahasiswa Yang enggak serius Dengan paper-paper Dengan kemudian Ujian-ujian akhir Dengan tulisan-tulisan akhir Dan mengatakan bahwa Saya enggak kumlaut Karena saya Kristen Bapak Ibu Sedara-sedara Sindrom minoritas Minoritas kompleks Seringkali Ada dalam kehidupan kita Dan saya selalu katakan Dari mimbar-mimbar gereja Kita sadar betul Bahwa ada banyak diskriminasi Yang dihadapi oleh Kekristenan hari-hari ini Tetapi Bapak Ibu Sedara-sedara Bukankah kuasa Tuhan Beyond Diskriminasi yang Kita hadapi Dalam hidup ini Dan bukankah Kekristenan Mengajari kita Bagaimana kita tetap Menjaga spiritualitas Kekristenan kita Di berbagai ruang Yang sedang Tuhan Tempatkan kita Pilihan-pilihan Hidup seperti apa Yang kita hidupi Dan kemudian Kita menyalahkan Orang lain Menunjukkan telunjuk Ini pada orang lain Seakan-akan kesalahan Itu semua ada Pada orang lain Padahal Kitalah yang mengambil Pilihan yang salah Kitalah yang tidak serius Ketika mama papa kita Memberangkatkan kita Dengan lutut Terlut Dengan tangan terlipat Dari daerah-daerah kita Dan meminta Supaya anak-anaknya Yang berangkat Ke kota Bandung Ke kota-kota besar Lainnya di Indonesia Berhasil Dengan air mata Dan keringat Mereka membayar Membesarkan kita Tapi kemudian Kita main-main Ketika Tuhan Kasih kesempatan Bagi kita Untuk belajar Ibu bapak Sudara-sudara Berapa banyak Mahasiswa-mahasiswa Kristen Yang dalam konteks ini Kemudian mengatakan Bahwa Ya saya Gak begini Saya gak kumlaut Saya gak sumah kumlaut Karena Saya Kristen Sekali lagi Saya katakan juga Bagi mahasiswa Di STT Ketika saya Saya mengajar Dan saya mengatakan Bahwa Please serius Dengan seluruh Pilihan hidupmu Serius Dengan seluruh Pilihan Yang kau kerjakan Dalam hidup Ketika kita Main-main Maka disitu Sebenarnya kita Sedang mempertaruhkan Spiritualitas Kekristenan kita Please serius Ketika kita ada Dan ditempatkan Tuhan Di ruang-ruang Kerja kita Di ruang Manapun Tuhan sedang Menempatkan kita Maka disitu Tuhan mau Wajah Tuhan Kita tampakkan Dalam hidup ini Ibu Bapak yang Diberkati Kristus Karena itu Pertanyaannya Siapa yang Seringkali Dan bagaimana Apakah kita Saya juga Ibu Bapak Sudara-sudara Terkategori Sebagai orang yang Atau domba Yang satu itu Atau domba Yang 99 Itu dalam Perjalanan hidup Hari ini Kita mau Berefleksi Bersama Siapa kita Dalam Langkah-langkah Dan pilihan-pilihan Hidup Selama ini Yang ada Cuma Tuhan Paling tidak Ada dua Hal yang Menyebabkan Orang bisa disebut Tersesat Yang pertama Godaan internal Yang kedua Adalah godaan eksternal Yang seringkali Ada di tengah-tengah Kehidupan kita Godaan internal Dari dalam diri Kita sendiri Kita tidak punya Dasar yang kuat Karena itu Kenapa Misalnya Peran-peran Keluarga Peran-peran Gereja Yang memberikan Dasar Bagi Generasi Ini Anak Maupun Pemuda Maupun kita Sebagai orang tua Itu menjadi Begitu penting Hari-hari ini Dalam konteks Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia Baru-baru Kami Melakukan Sidang MPL Di Mentawai Di daerah Sumatera Barat Dan Pada saat itu Isu yang sangat serius Yang saat ini Menjadi concern Dari persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia Adalah Bagaimana Isu tentang Pendidikan Dan isu tentang Keluarga Itu menjadi Isu yang sangat serius Yang harus Gereja-gereja Garap Saat ini Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara Begitu banyak Di tengah pandemi Maupun pasca Pandemi Kondisi Gereja Sorry Kondisi keluarga Yang sedang berada Dalam ancaman Keretakan Dan kehancuran Ibu Bapak Yang diberkati Kristus Karena itu Bagaimana Pendidikan Moral Pendidikan Iman Spiritualitas Itu dibangun Dari tengah-tengah Keluarga Kita Orang yang Tersesat Godaan Internal Itu Seringkali Karena Dasarnya Lemah Kita Tidak Meletakkan Dasar Yang Baik Gak Usah Jauh-jauh Bapak Ibu Saudara-saudara Ada Berapa Banyak Saya Gak Tau Kalau Di Maranata Tapi Banyak Keluarga Anak Mau Ujian Ada Banyak Orang tua Bilang Begini Pendeta Frey dulu deh Anak saya GP Soalnya Minggu depan Besok hari Senin Dia mau Ujian Saya bilang Kenapa Mau ujian Komusti Frey Pergi Gereja Justru harus Datang Gereja Anak-anak Harus Didorong Datang Ke Gereja Untuk Tau Bahwa Sumber Hikmat Itu Datangnya Dari Tuhan Belajar Penting Melahap Text-textbook Di kampusnya Penting Di perpustakaannya Itu Penting Tapi yang Menjadi Yang utama Adalah Bagaimana Mereka Diingatkan Bahwa Sumber Pengetahuan Itu adalah Tuhan Di dalam Kristus Dan karena itu Mereka harus Belajar Tapi sekaligus Mereka juga Harus berdoa Mereka harus Berdoa Dan sekaligus Mereka harus Belajar Tapi tadi Saya katakan Berapa Banyak Keluarga-keluarga Kalau anak Mau PT Gitu kan Atau Mau GP Terus Besoknya Mau ujian Sudah deh Frey dulu Kan besok Kamu mau Ujian Saya katakan Ini yang Tanpa kita Sadari Kemudian Membuat Anak Berpikir Bahwa Ketika ada Hal-hal Yang harus Dia hadapi Dalam tanda kutip Dengan serius Maka dia Boleh menyampingkan Tuhan Dalam hidup Tapi Bukankah Harusnya Dia berjalan Dengan Tuhan Ketika dia Memasuki Ruang-ruang Ujian Berjalan Dan memberikan Dasarnya Adalah Kristus Ketika dia Menghadapi Apapun Dalam hidup Ini Yang tadi Saya katakan Persoalan Godaan Internal Karena Dasarnya Berapa banyak Kita merasa Bahwa Terlalu panjang Waktunya Walaupun Saya juga selalu Katakan Bagi pengurus GP Kakak Kalau Misalnya Papa Mama Ijinkan Pergi Ibadah Dan besok Mau ujian Besok Mau ujian Skripsi Besok Mau ujian Tesis Yang Buk Jangan Habis ujian Masih Nongkrong Disini Gak ada Yang Gitu Jangan Begitu Selesai Ibadah Cepat Pulang Artinya Semua Itu Mesti Seimbang Dalam Proses Jangan Begitu Diizinkan Lama-lama Kan Bu Pendeta Bilang Boleh Ke Gereja Ibadah Selesai Itu Cepat Cepat Pulang Bapak Ibu Sedara-sedara Yang Diberkati Kristus Ini Yang Disebut Godaan Internal Dasarnya Harus Kuat Ketika Dasarnya Kuat Ada Dimanapun Dan Dengan Tantangan Apapun Maka Ia Mampu Untuk Mengambil Pilihan-pilihan Yang Tepat Dan Benar Dalam Hidup Bapak Ibu Sedara-sedara Yang Diberkati Kristus Berapa Banyak Keluarga Keluarga Kristen Yang Mengantar Anak-anak Sampai Sidi Tapi Setelah Sidi 100 Orang Sidi 50 Orang Sidi Ibu Bapak Sedara-sedara Tapi Kemudian Ketika Selesai Itu Kak Muncul-muncul Di GP Dan Kita Merasa Biasa Aja Tuh Padahal Jemaah Tuhan Dalam Tradisi Ber GPIB Itu Jenjang PA PT GP Dan Seterusnya PKP Dan PKB Dan PKLU Itu Ada Jenjang Usia Tapi Juga Ada Jenjang Gender Disitu Dan Kemudian Kembali Lagi Di Jenjang Usia Artinya Apa Bahwa Ada Proses Pembinaan Yang Secara Sistemik Dibangun Oleh Gereja Dalam Rangka Mempersiapkan Kehidupan Beriman Jadi Jangan Pernah Kita Berpikir Alah Nggak Papalah Nanti Anak Saya Kan Juga Selesai Kok Nanti Dia Bisa Mengenal Tuhan Nanti Datang Lagi Kalau Mau Nikah Disini Nggak Ada Bapak Ibu Semua Aktif GP Nya Nggak Ada Ibu Bapak Sudara-sudara Yang Eksternal Godaan Eksternal Makin Banyak Jemaah Tuhan Yang Membuat Begitu Banyak Orang Mengambil Pilihan Yang Keliru Dalam Hidup Ini Ketika Saya Melayani Di LP Cipinang Salemba Atau Juga Di KPK Baik Di Jakarta Maupun Suka Miskin Dulu Dan Itu Menggambarkan Bapak Ibu Sudara-sudara Ada Banyak Sekali Kita Kekristenan Orang-orang Kristen Yang Mengambil Pilihan-pilihan Yang Salah Di Persimpangan Jalan Ketika Gereja Di Cipinang Di Salemba Penuh Saya Selalu Katakan Saya Nggak Pernah Bahagia Ketika Melihat Gereja Penuh Dalam Pengertian Pilihan Yang Salah Di Persimpangan Persimpangan Jalan Hidup Mereka Ibu Bapak Yang Diberkati Kristus Godaannya Banyak Tantangan Hidup Luar Biasa Orang Ingin Cepat Kaya Orang Ingin Cepat Barusan Kerja Satu Dua Tahun Ingin Cepat Punya Mobil Ingin Cepat Punya Rumah Orang Tidak Menghargai Proses Dalam Hidup Bapak Ibu Sudara-sudara Budaya Insan Merasuk Begitu Rupa Dalam Kehidupan Semua Orang Dan hari Ini Sudara-sudara Kita Semua Sedang Diingatkan Cema Tuhan Ada Berapa Banyak Anak-anak Muda Kita Yang Kemudian Merelakan Dirinya Untuk Konversi Berpindah Agama Karena Sudah Parkir Mobil Alphard Di Depan Rumah Parkir Mobil Pajeru Depan Rumah Kemudian Mulai Goyang Dan Papa Mama bilang Sudah Dih Orang-orang Seperti itu Ada Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Ibu Bapak Yang Diberkati Kristus Hari Ini Saya Dan Sudara-sudara Sedang Diingatkan Bagaimana Kita Kemudian Bisa Mengambil Pilihan-pilihan Bahwa Hidup Itu Bukan Sekedar Materi Hidup Itu Bukan Sekedar Kesuksesan Dan Bagaimana Ketakatan Dan Kesetiaan Berjalan Bersama Dengan Sang Gembala Itu Menjadi Penting Nah Bapak Ibu Yang Diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Catatan Yang Berikut Yang Saya Dan Sudara-sudara Sedang Diingatkan Lewat Teks Ini Bukan Sekedar Kita Melihat Yang Satu Itu Dicari Oleh Sang Gembala Itu Sudah Pasti Allah Yang Penuh Kasih Selalu Akan Mencari Dan Menemukan Kita Di Tengah-tengah Berbagai Macam Proses Yang Kita Hadapi Pilihan-pilihan Keliru Ketika Baca Teks Ini Dan Ibu Bapak Perlu Juga Merujuk Pada Teks Anak Yang Hilang Pulang Dan Ini Mirip Sekali Ada Dua Anak Tapi Kemudian Satu Papanya Belum Meninggal Sudah Minta Warisan Dan Itu Dalam Tradisi Masyarakat Timur Itu Betul-betul Bisa Dicap Sebagai Anak Durhaka Papa Belum Sakit-sakit Papa Ada Sehat-sehat Belum Meninggal Dunia Sudah Mulai Bicara Bagi Harta Bapak Ibu Sudara-sudara Itu Yang Terjadi Dan Itu Mirip Menyesatkan Diri Bapak Ibu Yang Diberkati Kristus Tapi Yang Menarik Adalah Ada Dua Proses Yang Terjadi Allah Mencari Orang Yang Berdosa Tapi Yang Berdosa Juga Berjalan Pulang Yang Berdosa Juga Merespon Kasih Karunia Tuhan Bapak Ibu Yang Diberkati Kristus Orang Bilang Kalau Lagi Sakit Dengan Segala Macam Ketika Lagi Jatuh Pekerjaannya Usahanya Tuhan Kalau Saya Bangkit Lagi Saya Mau Setia Dengan Tuhan Berapa Banyak Orang Janji Tapi Janji Tinggal Janji Jalan Terus Banyak Tapi Di Maranata Sekali Lagi Pasti Gak Ada Bapak Ibu Mungkin Tempat Lain Ada Banyak Yang Begitu Kalau Lagi Susah Kemudian Bikin Janji Dengan Tuhan Berdoa Di depan Piring Nasar Dan Kemudian Mulai Bilang Tuhan Kalau Tuhan Kasih Sehat Saya Kalau Tuhan Kasih Kembali Saya Punya Berkat Tuhan Saya Mau Setia Saya Melayani Tuhan Saya Mau Ini Mau Itu Tapi Begitu Selesai Selesai Juga Janji Hari Ini Saya Dan Sudara-sudara Sedang Diingat Tuhan Mencari Kita Tuhan Menunggu Kita Pilihan Pilihan Keliru Pilihan Pilihan Salah Bisa Saja Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Tapi Stop Dan Berhenti Melakukan Yang Salah Dan Keliru Mulai Dari Ruang-ruang Keluarga Kita Gereja Tapi Juga Di tengah-tengah Hidup Bersama Dengan Orang Lain Di Luar Sana Ibu Bapak Mulai Dari Ruang Privat Sampai Dengan Ruang-ruang Publik Saya Dan Sudara-sudara Sedang Please Berhenti Melawan Kehendak Allah Karena Kita Sedang Melawan Yang Punya Berkat Dalam Hidup Ini Karena Itu Bapak Ibu Yang Diberkati Kristus Marilah Ketika Tuhan Mencari Kita Kita Memberi Diri Ditemukan Oleh Tuhan Dan Kembali Kepada Tuhan Kembali Bukan Sekedar Mengakui Dia Tapi Dengan Kerendahan Hati Berkomitmen Untuk Tetap Ada On The Track Dengan Tuhan Berjalan Di Jalan Tuhan Dan Sekali Lagi Dasarnya Mulai Dari Mata Rumah Mata Rumah Kita Mesti Kuat Mata Rumah Kita Jangan Berhenti Pakai Tikam Lutut For Anak Anak For Istri For Suami For Keluarga Jangan Berhenti Keluarga Adalah Kekuatan Dasyat Untuk Menyelamatkan Begitu Banyak Orang Yang Salah Jalan Dalam Hidup Ini Mengambil Pilihan Pilihan Salah Dalam Hidup Ini Kegagapan Kegugupan Bahkan Berbagai Hal Yang Kita Hadapi Mari Kembali Keluarga Keluarga Kita Diteguhkan Untuk Mengerjakan Itu Jangan Sampai Ada Kalimat Hidup 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 Maksudnya Artinya Gini Gak Papalah Kalau Satu Hilang Hidup 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 Cari Yang Hilang Temukan Yang Hilang Di Tengah Tengah Persekutuan Kita 2 15 2 10 Masih Jalan Bapak Ibu Jalan Di Majelis Jemaat Punya Satu Penatua Satu Diakan Di bawahnya Ada 10 Sampai 15 Kakak Dan 2 15 2 10 Ini Mesti Jalan Tata Gereja 82 Buku Oranya Itu Sudah Bicara Tentang 2 15 Dan 2 10 Majelis Gereja Tahu Persis 10 Kepala Keluarga Di Bawahnya Dan Memastikan Bahwa 10 Kepala Keluarga Ini Ada Bay-bay Saja Ibu Bapak Ini Perlu Jalan Dalam Hidup Kita Kalau Proses Ini Secara Sistemik Berlaku Dan Berjalan Ketika Orang Bicara Kelompok Tumbuh Bersama Di Luar Sana KPIB Sudah Bicara Itu Dari Tahun 82 Bahkan Sebelum Itu Tapi Didokumentasikan Dalam Tata Gereja Orang Itu 82 Sudah Ada Bagaimana Merawat Kelompok Kelompok Kecil Dan Kemudian Menghidupi Kekristenan Itu Dari Kelompok Kelompok Kecil Mari Saudara Saudara Apapun Yang Kita Sedang Hadapi Hari Ini Kita Percaya Memang Firman Tuhan Bilang Bahkan Inti Dari Firman Tuhan Saya Tidak Mengatakan Firman Inti Dari Firman Tuhan Bilang Tuhan Tuhan Memang Tuhan Kita berkomitmen dengan kerendahan hati Untuk terus jalan dan jalan bersama-sama dengan Tuhan Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang baru Dan bersama dengan Tuhan Iman kita tidak pernah sia-sia Amin